Halo guys, balik lagi di channel saya Lovita Channel jadi banyak juga teman-teman yang bertanya bang di versi MIUI 12.0.14 di Xiaomi Redmi 9C lu pakai aplikasi keamanan yang versi berapa gitu kan oke, jadi disini saya akan membagikan untuk aplikasi keamanan yang saya pakai di versi MIUI terbaru ya di Xiaomi Redmi 9C disini bisa kita lihat di bagian info aplikasinya untuk di bagian aplikasi keamanan ya nah jadi disini saya menggunakan versi 7.0.4 ya guys ya untuk aplikasi keamanan sendiri ya karena versi ini dikhususkan buat MIUI terbaru ya yaitu di versi 12.0.14 ya nah jadi disini teman-teman harus menyesuaikan untuk aplikasi keamanannya sendiri ya jadi aplikasi security dan plugin itu harus benar-benar stabil ya teman-teman pakai agar performa itu lebih mantap ya gitu ya nah jadi untuk plugin yang saya pakai itu di versi 9.11.17 ya nah jadi buat teman-teman kalau ingin mendapatkan aplikasinya silahkan teman-teman download aja di link deskripsi ya selanjutnya disini menambahkan game turbo di MIUI 12.0.14 ya nah jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa di aplikasi keamanan yang versi 7.0.4 ini untuk fitur game turbonya masih belum ditambahkan oleh Xiaomi ya gitu ya jadi disini game turbonya harus kita download lagi di getapps ya jadi buat teman-teman yang gak ada aplikasi getapps ini teman-teman download aja di link deskripsi nanti ya untuk menambahkan aplikasi ini ya karena aplikasinya di playstore tidak ada ya guys ya oke jadi di getapps ini teman-teman cari namanya game turbo ya nah jadi tampilannya seperti ini jadi game turbo yang versi 4.0 harus teman-teman download ya gitu ya karena disini saya sudah download disini saya langsung buka aja ya untuk aplikasinya nah jadi banyak juga teman-teman yang bertanya bang itu pengaruh ke dalam game kita gitu kan jadi game turbo ini sangat membantu sekali ya guys ya apalagi teman-teman yang suka mengalami frame atau patah-patah ya di gamenya jadi disini di bagian setelannya untuk pengoptimalan performanya harus teman-teman hidupkan ya gitu ya jadi ini sangat membantu sekali buat kita main game itu lebih optimal ya lebih lancar ya gitu ya nah jadi keunggulan lain di game turbo ini yaitu ketika ada notifikasi masuk ya contohnya disini saya akan coba WA nah jadi notifikasi WA kalau ada yang masuk disini kalau teman-teman klik ya untuk notifikasinya dia bakal menjadi jendela mengambang ya jadi tanpa harus keluar dari gamenya sendiri ya nah jadi seperti itu ya guys jadi disini kalau ada notifikasi WA masuk jadi dia bisa mengambang di atas gamenya sendiri ya bahkan disini teman-teman juga bisa membuka pintasan untuk whatsappnya sendiri ya nah jadi disini bisa melihat untuk fiturnya ini sangat mantap sekali ya jadi lebih meningkatkan pengalaman kita bermain ya agar tidak terganggu oleh notifikasi yang masuk ya jadi disini kekurangannya yaitu untuk aplikasinya sendiri ya guys ya jadi gak semua aplikasi bisa teman-teman bikin mengambang ya disini cuma 2 aplikasi yaitu di bagian whatsapp dan facebook aja ya guys ya nah jadi seperti itu ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya thank you